Intro Intro Lenggok-lenggok penari Gary, Kevin, dan Adon Silahkan ada yang mau nanya Gini, teman-teman ini Dibayarnya berdasarkan jenis tarian Atau gimana? Beda-beda itu pak Jadi biasanya Menarik Bukan, karena saya juga pernah Menggunakan jasa Bodo amat, Ken yang ditanya dia Oh, gue Gue gila Ini saya yang kurang pergaulan Apa emang saya yang baru ngeliat orang ngambak begitu Kak, orang itu kalau ngambak Jangan memberikan energi negatif ke orang lain Oh iya, rasa Tetap memberikan energi positif Boleh, oke Kalau kamu ngambak kayak gitu boleh kalau di rumah Jangan di pinggir tol ketabrak Iya, iya, iya Tanya mulai bisa dijawab? Sebenarnya itu semua tergantung kuantiti Kuantiti si penarinya dan kuantiti tariannya Yang dimaksud adalah Total berapa kali banyak atau banyaknya tarian Padahal ada masalah banget ya, Ika ya Berapa kali perform Lama-lama kita tiara, bentar Saya tuh nyimak orangnya husu Jadi, tergantung jumlah Banyaknya tarian Banyaknya tarian dan banyaknya penarinya Iya, betul Oh, gitu Saya lanjut lagi pertanyaannya Ya, boleh Teman-teman ini, jadi jasanya ini Nari di sebuah acara Atau nemenin artis nari Atau ngajarin nari? Semuanya Ah, semuanya? Semuanya Ini semua sebenarnya pengajar juga Sebenarnya, gitu Semuanya pengajar Walaupun ibaratnya Masa, mungkin kita bilangnya masa kerja ya Dari tingkat pengalaman, kayak gitu Tapi pada intinya ini semua pengajar Bisa ngajarin nari juga? Mereka menari bisa mengajar juga Ngajarin nari di playgroup gitu Bisa Bisa Saya mau nanya sih boleh? Saya dulu, saya terakhir pertanyaan saya terakhir Saya terakhir Semua pertanyaan saya udah bapak borong? Satu lagi, ayat akhir Biasanya narnya acaranya apa aja? Halo, acara Kawinan? Bisa 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 Sunatan Gathering Sunatan Oke, ayo Kita ini belakang itu apa tuh? Mana? Pake lampu-lampuan segala Oh, LED ya Ada LED Ini aja LED dance Anak zaman sekarang ini Ini Kebetulan Mungkin sih happeningnya tuh Tahun-tahun Setahun lalu Atau dua tahun lalu Selahun lalu lah Ini kita sebutnya LED Tron dance Tron dance Ya Tuh Eh, itu temen gue tuh Yang mana? Tunggu yang jongkok Ah Suat Ya Baru gue mau nyari yang mana? Oh Wow Wow Keren ya Itu gak takut konslet ya Tiba-tiba kejat Kita punya Punya orang yang ahli di bidang itu Ada teknisinya tuh ada disana Oh, ini kang lampunya Yang penting Kalau pake baju gini Pas lagi nari Jalan nyetrika, Pak Kenapa? Kejepret Bener-bener Ya, mau nari kejepret Ada lagi, silahkan Ini jatuhnya sebenernya ke tematik ini Kita untuk Ini parade Ini kita bikinnya Namanya konsepnya Aquatica 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 ya Aku pengen tanya Lelunya yang mana? Sayangnya di Yang lagi moto, Pak Dia yang ngajar Ini siapa ini? Ini kebetulan Salah satu Konser di Ya dari Foto juga keliatan lah Mereka siaran di mana? Ronaldica ya Ini saingan saya loh Kalau pagi loh Oh gitu Kira-kira konsernya mereka gitu Jadi bisa macem-macem ya Bisa tematik Kalau tari daerah juga gak? Oh ini Sebelah-sebelah ya Ini yang waktu itu Ada orang setengah-setengah nih Jadi dia ini kan setengah cewek setengah cowok Jadi antara bin atau binti deh Tapi padahal mau nanya lagi nih Ini mungkin klasik banget pertanyaan Oke Kira-kira yang paling Menggemaskan atau bikin bete gitu Pas lagi Perform Perform itu apa sih gitu Iya sih apa sih Musik mati Atau Panggung rubuh Sering banget Sebenernya kita bilangnya tuh Faktor X sih ya Jadi kayak gitu Misalkan Kayak Kita mengiringin satu artis Atau Satu proyek di Stasiun TV Mana gitu ya Tiba-tiba Materi musik Berubah Di hari H Di hari H Di hari H Mau gak mau kita harus Pelajarin lagi Kayak Barnya Temponya Kayak gitu kan harus kita pelajarin lagi Dengan waktu misalkan Ayo Standby 30 menit Berarti 30 menit itu Waktu kita untuk Ngerubah semuanya Gitu Jadi Jadi pakem banget Soal bar-bar di Jakarta Yang paling happening Apa sih baru itu Bukan bar itu Mari itungan Gua punya Gua punya pertanyaan berat nih Nah nih 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 Tadi kan padahal bilang Kalian mau Apa nih Nari daerah juga gak sih Dulu sempat mempelajari Tari daerah ya Awalnya justru saya Belajar itu di sekolah tari daerah Tari tradisional Cuman Itu kan masih Kecil Kanak-kanak lah Masih segini lah ya Jaman-jaman SDSP Pertanyaan gue Menurut lu tarian Indonesia gimana sih Dengan tarian modern sekarang Tarian Indonesia itu sangat kaya banget ya Kalau gue bilang ya Karena apa ya Dari Sabang sampai Merauke ini Kita punya Berjajar pulau-pulau Itu lirik Itu lirik langsung pak Punya karya tuh yang Sangat-sangat unik Setiap daerahnya Menurut Kevin dan Adon Justru Kalau aku sendiri sih Belum pernah Belum sempat Untuk bener-bener mempelajari Dari seni Eh maksudnya Dari tempat pelatihan tradisional Langsung tuh belum Jadi pakemnya belum Cuman Biasanya kalau nari Kayak untuk acara TV Kadang-kadang dituntutkan Untuk lagu ini Maunya daerah ya Jadi mau gak mau Kita harus mempelajari Secara singkat Kadang-kadang dimix juga Setelah mempelajari Secara singkat itu Ternyata justru Tarian-tarian Indonesia Tarian-tarian tradisional Itu justru jauh lebih sulit Tapi ada loh Tarian daerah Dari Kalimantan Yang gak sulit Mudah sekali Kayak gimana Gampangin namanya Tari leleng ya Leleng Tari leleng Ini bener serius pak Ini orang Kalimantan Tari leleng itu Seperti ini Pesinya pak Dikit-dikit aja Gak usah banyak-banyak Ini gampang banget Cuma bikin doa Terus Oh ya Tari leleng-dikit aja Naik Turun Gitu kan Terus nanti ada pria-pria Bawa mandau Gitu Gila hebat 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 Gila bisa orang begini doang Tapi at least kamu tahu Gitu Dikembangkan lagi sih Dan bisa juga kok Kita mengcombine Antara modern Dengan tradisional Jadi Dikenalin sama Anak-anak sekolah Gitu Ex school Ex school kan Jarang banget Ada sekolah-sekolah Yang ex schoolnya Tari tradisional Pasti antinya modern Dan segala macam Waren temen saya Sekolah di STM Ex schoolnya Tari saman pak Kalau ngomongin masalah Kecelakaan gitu Pernah kecelakaan gak Waktu Waktu lagi perform Atau lagi latihan Separa Separa apa sih Kalau saya sendiri sih Pernah hamstring Ketarik Ketarik Itu lama loh Sembunyur 6 bulan 6 bulan kurang lebih Itu juga harus digip Lehernya loh Eh bener gak temen-temen Katanya kalau salah gerakan Dipotong 10 ribu Wah Itu mah dienang Kayaknya yang di depan itu ya Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Tenang Nanti itu harus dijawab Biar tadi pertanyaan Siap Nanti akan dijawab Setelah ini yang satu ini Makanya tetap bersama kami Disini di Ini Reo Ay niri 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 reo